Sebalik lagi ke Mas Jim Review, kali ini Mas Jim Review bakal nge-review Air Conduction Earphone teman-teman ya Ini dapet dari Open Fit 2 teman-teman ataupun dari Olike ya Nah ini juga belum di-unboxing jadi kita bakal unboxing dan juga review secara singkat ya Jadi ini Air Conduction Earphone jadi yang udah terkenal ya bahwa kayak gini-gini itu gak masuk ke kuping Jadi cuma di tulang telinga ya Jadi nanti kita bakal dengerin seperti apa suaranya Karena beda sama headset yang lain, kalau Conduction itu kan lebih kedengeran ya suaranya Makanya nanti kita langsung pakai mic Kira-kira seperti apa sih hasil dari tangkapan mic untuk suara dari Open Fit 2 dari Olike ini Langsung aja kalau kita masuk ke videonya biar langsung kita lihat seperti apa Olike ini Jadi kalau kalian lihat disini masih disegel ya tuh masih ada plastik pelindungnya Kita buka aja Ntar ya kita pakai ini biar lebih mudah Oke kita sobek Ini kalau di pasaran harganya sekitar Rp 190.000an ya atau Rp 200.000an Nah disini udah ada 3 fiturnya ya Bud Free, Wearable, Comfort Jadi udah gak pakai Bud lagi, gak bikin sakit telinga Terus dia udah 16mm speaker driver Hi-Fi Immersive Audio Jadi mungkin suaranya lebih enak lagi Kedap jadi cuma daerah yang sekitar si earbuds Atau di sekitar si earphone-nya aja yang bisa kedaihan suara Terus dia bisa sampai 13 hour outstanding battery life Jadi kalau kalian sambil dengerin lagu itu bisa sampai standby di 13 jam Open Air Conduction Earphone ini Ini ada disini temen-temen ya Spesifikationnya ada dibaliknya Dia modelnya OW1 Colournya warnanya kita dapatnya green Terus charging timenya kurang lebih cuma 1 jam aja Bisa kalian pakai 13 jam itu sangat-sangat worth it ya temen-temen ya Terus charger inputnya ini 5V ya Jadi kalian kalau bisa sesuaikan dengan ini Kalau enggak nanti kalian cepat banget lowbatnya Terus baterai kapasitinya ini di 80mAh Bluetoothnya menggunakan Bluetooth 5.3 Terus playing time-nya ya tadi ya 13 jam Dengan cuma weightnya 17 gram Jadi ringan banget Kalau kalian penasaran kalian bisa buka untuk di Instagram, TikTok dan juga nomor ininya temen-temen ya Helpdesk-nya Dan ini kita langsung buka aja Ini masih disegel ya temen-temen ya Jadi masih baru banget Mas Din juga belum pernah Lihat ya seperti apa aslinya Ataupun seperti apa hasil dari si OW1 ini Oke kita buka Oh kebalik ya Kita buka Seperti biasa ini ada manual book dan juga kartu garansi seperti ini temen-temen Oke Kalau kalian penasaran kalian bisa cek aja disini untuk caranya Atau perkenalkan fungsinya ada area sentuh Muktif fungsinya disini ada area fungsinya Ataupun area sentuhnya Jadi kalian ini untuk ngatur-ngatur tinggal disentuh-sentuh aja ya Nanti kalian bisa lihat dari sini ya Tuh tekan satu Tekan tombol satu dan tekan tombol ini ada semua disini Nanti kita coba barang-barang ya temen-temen ya Berarti nanti kita baca untuk yang disini ya Yang di halamannya ini Ini soalnya karena garansi saja Oke kita simpan dulu Nah ini kita lihat dulu handheld dari si OW1 ini ya temen-temen Ternyata gak sesuai dari yang masih dipikirkan Ini cukup besar temen-temen ya Jadi bukan yang kecil Ini cukup besar kalau dilihat ya Ini kita bandingkan ya temen-temen Untuk sama earbud aja temen-temen Nah untuk di soundcore ini temen-temen ya Ini segini ya Ini besar banget temen-temen ya Untuk si earphone ini cukup besar Cuma kita gak tau ya Apakah dengan besar ini suaranya juga bakal bagus Cuma disini untuk bahannya ini seperti biasa ya Ini ngikutin untuk leher kalian Tapi ini gak bisa dibuat kaku ya Jadi kayak di bengkok yang gini kaku Bengkok yang gini kaku Gak bisa Terus kalau untuk bagian bahannya Ini seperti biasa ya Untuk kondition itu seperti ini kabelnya Cuma bagian untuk si earphone ini plastik temen-temen Lihat ya Ini plastik seperti ini Jadi gak tau ya apakah lebih soft atau enggak Oh ini udah nyala Sorry temen-temen ya Karena kita klik tadi sudah nyala Terus untuk suaranya Ini udah ada tandanya ya R sama kanan sama kirinya udah ada Dan disini kayaknya temen-temen ya Untuk getaran suara yang bakal kalian dengar Ada disini Untuk si speaker nyala ya Bahannya ataupun output soundnya Terus kalau kalian mau ngecas Ada disini Itu ya Dia menggunakan type C Seperti ini Nanti kalian tinggal colokin aja Terus untuk kabelnya Ya pasti udah ada ya disini Harusnya sih sudah ada temen-temen ya Pasti dapet free kabel Wow Gak dapet ternyata temen-temen ya Ini gak dapet free kabel Ya ya gak dapet free kabel ternyata temen-temen Apa gak tau Masih emang gak dapet Atau gimana ya Ini gak dapet free kabel Harusnya dapet free kabel ya Oke Terus apalagi Untuk di bagian Headset ataupun si earphone ini Ini gak ada apa-apa lagi ya Cuma tadi Ini tombol sentuh Tuh ya Ini tombol sentuh Terus ini untuk charge Dan untuk micnya ada disini Seperti itu Jadi semuanya mic Dan juga untuk charge nya itu Di kabel yang ada di earphone Kanan temen-temen ya Nanti kalau kalian pake kan gini Nanti ngikutin untuk lekuk Dari telinga kalian Dan juga leher kalian Dan juga kepala kalian Oke langsung kita cobain ya Si earphone ini Suaranya seperti apa Dan kalau dipake seperti apa Ini kita langsung pake aja Untuk earphone nya Kayak gini ya Tuh Jujur ini gak bikin sakit ya Karena gak terlalu keras ya Temen-temen Kalau liat ini tuh Ini bener-bener lentur Dan gak masuk keuping ya Jadi pas di tulang telinga sini ya Temen-temen Yang ini juga sama Dan ini untuk ukurannya Bagian belakang sama sampingnya Ini pas Jadi gak ada space Dan juga dia Kalau untuk lari sih Masih aman ya Cuma emang sedikit Terhadakan door ya Temen-temennya Jadi gak terlalu ngeklop banget Nah nanti yang penting ini Adalah suaranya Dan seperti apa Kita langsung ada cek ya Untuk suaranya Dan mungkin Sedikit cara settingnya Kayak gimana Untuk ketuk-ketukannya Temen-temen Temen-temen Jadi ini Untuk Dari setting ini Pengaturan ini Semua ada di kanan ya Jadi yang R ini Untuk kalian nyalain Matiin Next song Preview song Jadi game mode Dan juga untuk Angkat telpon Semuanya ada di kanan Ini temen-temen ya Jadi untuk yang kanan ini Untuk nyalain Kalian tinggal klik aja 3 detik Nanti kalau misalnya Belum pernah pairing Nanti dia lampunya Bakal nyara warna merah Sama biru ya Klip-klip itu Nanti kalian tinggal pairing aja Di bluetooth hp kalian Masing-masing Setelah pairing Ini kalian gak perlu download Aplikasi dan sebagian macamnya Terus nanti kalian Tiga masuk ke modenya Jadi untuk Kalau misalnya nyalain 3 detik aja Teken Terus untuk matinya Kalian tinggal klik aja 6 detik Diteken Itu udah mati sendiri Ataupun power off Sendiri Terus untuk Pause sama playnya Cuma di klik aja Satu kali tombol Klik-klik gitu ya Sekali aja Sekali untuk play Sekali lagi untuk pause Berulang seperti itu ya Terus kalau misalnya Untuk next song Ataupun lagu Yang berikutnya Kalian tinggal klik Dua kali aja Cek-klik gitu ya Terus kalau untuk Yang lagu sebelumnya Kalian tinggal klik Tiga kali aja Cek-klik Cek-klik Kayak gitu teman-teman Terus disini bisa Menggunakan gaming mode Jadi kalau misalnya Lagi gaming Terus ada telepon Dan sebagian macam Bisa kalian atur Ataupun suaranya Lebih Kayak MS nya Ataupun ke delay nya Antara headset sama Si game nya juga Gak terlalu banyak Ataupun gak terlalu besar Untuk jaraknya Terus yang selanjutnya Si ini teman-teman ya Dia punya Yang namanya Mode Untuk telepon Jadi ya Kalau teman-teman yang penasaran Dia bisa untuk telepon Jadi kalian bisa Angkat telepon Bisa tutup telepon Menggunakan Sama ya Tombol yang kanan ini Jadi nanti kalian klik Satu kali Untuk angkat telepon Tulik dua kali Untuk reject teleponnya Kayak gitu sebenarnya Teman-teman Jadi ini udah Multi function banget Tapi semuanya Fungsinya ada Di sebelah kanan ini ya Touch yang ada Di sebelah kanan ini Oke Dan kita langsung masuk aja Ke pengujian suaranya Seperti apa Teman-teman ya Jadi pertama-tama Kita langsung Pakai headset Ataupun menggunakan Mic ya teman-teman ya Ini mic ini Oke teman-teman ya Jadi kita langsung nyalain aja Kita klik aja Pond yang disini Teman-teman ya Oke ya teman-teman Ini suaranya Oke ya teman-teman ya Kalau kalian minat Kalian cek aja Di link deskripsi ya Untuk open feed away Satu ini Dari all like Dan kalau kalian suka Sampai video ini Kalian jangan lupa Untuk klik like Comment juga subscribe See you on the next content Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax